Intro Kegiatan Navar Ramadan periode ke-2 tahun 1439 Hijriah telah berlangsung. Berikut rangkuman kegiatan Navar di MTA Cabang Wattes Kulon Progo yang untuk pertama kalinya menjadi lokasi Navar. Untuk pertama kalinya MTA Cabang Wattes yang berada di Dusun Sebokarang, Desa Triharjo, Kecamatan Wattes, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa, Yogyakarta, menjadi lokasi Navar Ramadan. Di gedung yang baru selesai dibangun inilah, para nafirin melakukan berbagai kegiatan untuk memperdalam ilmu agama serta lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji-puhji-sukur kita dapatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada tahun ini untuk MTA Cabang Wattes sudah bisa untuk napar. Kami berharap mudah-mudahan tahun depan juga bisa dibunyakan lagi. Berbagai kegiatan bermanfaat dilakukan para nafirin. Salah satunya ialah mengunjungi peternakan puyuh milik Kelik Rohmadi, salah seorang pengurus MTA Cabang Wattes. Kunjungan dilakukan karena keingin tahuan nafirin tentang ternak puyuh petelur secara detail. Dengan pengalaman belasan tahun mengeluti bisnis puyuh petelur, para nafirin mendapatkan penjelasan secara rinci dari peternak. Salah seorang nafirin, Suryan Sanjaya, menyampaikan, kunjungan ke peternakan puyuh ini sangat bermanfaat, sebab dapat menjadi alternatif usaha untuk dikembangkan di tempat asal, sehingga dapat mendukung ekonomi umat. Saya bawa pulang, insya Allah, kalau bisa nanti akan kami kembangkan di daerah kami demi menghidupan ekonomi umat. Menularkan. Kenapa kalau teman kita bisa, saudara kita bisa, kok kita tidak? Bagaimana mengangkat ekonomi umat supaya bisa mandiri, karena bagaimanapun juga jawa, agama, tidak akan bisa jalan tanpa ilmu dan harta. Kontributor Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, Kelimun dan Sugino melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.